Intro Teman-teman hari ini peluang TV sedang ada di CU Panjur Kasih Tepatnya Koperasi Simpan Pinjam Kredit Union Panjur Kasih di Pontianak Kami menghadiri rapat anggota tahunan yang ke-36 Sebuah perjalanan yang cukup panjang Tetapi para pendiri CU ini dulu pernah bertanya apakah CU ini bisa berumur panjang sampai memasuki usia 40 tahun Pertanyaan itu barangkali tinggal 4 tahun lagi yang akan dijawab oleh Ketua CU yang sekarang Pak Martono di samping saya Selamat pagi Pak Martono Selamat pagi Bapak Luar biasa ini RATnya dihadiri semalam itu hampir 600 atau 700 itu 635 orang Jadi Kembangannya Pak setelah 36 tahun berapa Pertemuan aset, anggota Bukan kekhawatiran sehingga 40 tahun itu memenuhi harapan semua pendahulu Bahwa kita akan tetap eksis di 40 Terima kasih kepada tim dari Peluang TV Yang sudah bersedia hadir di RAT KSP CU Pancur Kasih yang ke-36 ini Kami dari KSP CU Pancur Kasih berdiri sejak 28 Mei 1987 atau sekitar tanggal 28 Mei nanti itu berusia 37 tahun Kita melaksanakan RAT KSP Kita melaksanakan RAT sudah 36 kali Kalau sekarang, kalau sekarang orang baru melihat hasil akhirnya Tapi proses dari awal ya tertatih-tatih juga Sangat betul ya Sangat betul ya Dari tahun 1987 itu masih pakai manual Pak Pakai manual Pakai kertas Nah, baru kami beralih itu sekitar tahun 2000an Tahun 2000 kami baru beralih ke online Online service ya Jadi sudah terkoneksi semua Tempat layanan kami Nah, terkait dengan pertanyaan Bapak Bagaimana, apakah mampu KSP CU Pancur Kasih bisa sampai usia ke-40 Kalau kami pribadi, selaku aktivis KSP CU Pancur Kasih Tidak hanya sampai ke angka 40 Sepanjang segala masa Kami harapkan anak cucu kami itu bisa menikmati Ada terus ya Ada terus Oleh karena itu, amanah yang diberikan kepada kami Pengelola Baik itu pengurus, pengawas, maupun manajemen Ini betul-betul kita pertanggung jawabkan Tidak hanya kepada anggota Tetapi kepada yang mahu kuasa Itu semangat kami Pak Kemudian terkait dengan Rencana pengembangan usaha Yang spin-off Kami memang betul sudah melaksanakan FGD Kami sudah melaksanakan FGD tahun 2023 yang lalu Kami coba menggali potensi-potensi yang ada Sekaligus melihat statistik dan status keanggotaan kita Yang petani berapa, kebidupan usaha berapa, ASM berapa Nah setelah kita melakukan pemetaan Ternyata ada sekitar 60 persen Anggota kita itu petani Kemudian 40 persen itu ya mungkin Ada yang ASM, ada yang pebiasa, ada pengusaha di situ Oleh karena itu kita melihat dengan Seiringnya Pertumbuhan perubahan regulasi pemerintah ini Yang menitibratkan bahwa KSP ini Ya memang hanya core bisnisnya Simpan pinjam saja Nah sementara kita harus survive Harus mampu bertahan sepanjang segala masa tadi Nah bayangkan kalau kita hanya mengandalkan simpan pinjam Itu kan pasti ada start nanya nanti Karena itu kami mulai tahun ini Coba menawarkan kepada anggota Berdasarkan hasil FGD yang kami sudah lakukan Kami hari ini akan membahas bersama anggota Yaitu kita akan menawarkan kepada anggota Dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan Yang sudah kita siapkan kepada anggota Untuk bisa menyetujui spin-off yang akan datang Rencananya apa Pak? Kalau mau spin-off yang pertama kali mau digerakkan apa Pak? Di sektor apa dulu? Apakah sektor konsumsi atau produksi? Ya kita dari KSP CU Panjur Kasih Kemarin yang menjadi diskusi awal kita Di spin-off, rencana spin-off ini Yaitu kita bergerak di bidang jasa Jasa ya Jasa itu yang pertama Yang mungkin prioritas yang mungkin dalam waktu dekat Bisalah kita implementasikan Jadi di bidang jasa termasuk pengelolaan Gedung Gedung, aula Sewa rental Rental Pariwisata Wah banyak betul ya Dan lain sebagainya Kita bisa masuk ke bidang jasa Selain jasa ya mungkin kita nanti akan melihat juga Bidang usaha mungkin Apa? Minimarket Minimarket yang miliknya spin-off Termasuk mungkin saprotan Karena basis kita 60% Itu mungkin Tiga bidang itu yang mungkin Kemarin masuk dalam pembahasan Jadi kalau dari FGD tahun lalu Kemungkinannya kan Sebelumnya kan masih Teman-teman pengurus ya Tarapetik di Panjur Kasih kan tetap ngotot Kami tetap simpan pinjam FGD kemarin sudah ada gambaran Bahwa Memang kita harus Looking for a head ya Melihat keluar ya Bahwa Kalau tidak melakukan perubahan Kita bisa tergilas juga ya Ya kemarin memang diskusinya Karena kita melihat Posisi keuangan kita ya Yang Ya kita Simpan pinjam ini tentu Erat hubungannya dengan Edel money Edel money itu kan Kalau kita tidak kelola dengan maksimal Itu menghasil Pendapatan kita Tidak terlalu maksimal juga Bahaya bahaya Karena itu kita coba memikirkan Bagaimana kita mengembangkan Edel money ini Yang tentunya ya Spin up ini juga miliknya anggota Ya untuk itu ya Teman-teman Ide nya luar biasa Tadi dari Pak Martin Bahwa Panjur Kasih Akan outward looking Melihat ke depan Yang tidak lagi terjebak Hanya sekedar simpan pinjam Tapi ada beberapa Pengembangan bisnis Yang bisa memotivasi Dan meningkatkan kapasitas Anggota Sehingga tidak terjadi Edel money Ada pesanan Anda Pak Buat Anggota-anggota Yang akan menghadapi Sok sedikit gitu Bahwa kita akan Bergerak menuju spin up Baik kita Sudah merancang Spin up ini Untuk Yang saya katakan tadi Bahwa dari oleh dan untuk anggota Ya untuk anggota Oleh karena itu Kita mohon dukungan Dari semua anggota Kami dari pengurus Sudah mempersiapkan Beberapa langkah-langkah Yang akan kita ambil Oleh karena itu Kami mengharapkan Adanya dukungan Dari anggota Termasuk dari pemerintah Pemerintah dalam hal ini Mungkin dukungan Regulasi Beberapa Kepatuhan yang akan kita urus Itu mohon dukungan Dari pemerintah Dan harapannya Memang ke depan Ketika KSPCO pencurkasi ini Sudah memiliki Yang namanya Spin up Itu kita berharap Memang ada dukungan Dari masyarakat Lebih luas Seperti Penggunaan Jasa Mungkin Minimarket Dan supportan Yang mungkin akan kita siapkan nanti Sehingga ini Betul-betul dirasakan Manfaatnya Bagi masyarakat Lebih luas Kalau yang sekarang Bagaimana Pak 3,2 triliun Aset ya Pak ya Ya aset kita sekarang Sudah 3,2 triliun Anggotanya 206 ribu Dan yang disalurkan 2 triliunan ya Ya 2,9 triliun Kolektibilitasnya Lancar Pak ya Ya puji Tuhan Teman-teman Kita tunggu Geberakan CU Pencurkasi Yang akan Membangun Pencurkasi Group Sehingga Kalau nanti kita pergi Kalimantan Mengurusan hotel Mengurusan taksi Wisata ke Malaysia Maupun belanja Di minimarket Itu adalah Di CU Pencurkasi Selamat Pak Terima kasih Bapak Saya tahu Pak Budi Dulu pendiri Pandur Kasih Mengatakan Apakah CU yang kita bangun Ini mampu Bertahan hidup Apakah kita bisa Melewati Masa 4 dasar warsa Kalau masa 4 dasar warsa Itu dari saat sekarang Pak Amdani ya Sebagai Ya ini Beliau ini Salah seorang Yang Old Craig Tahun 95 Pak ya Ya artinya Cukup lama lah Dipanggil apa Pak Kakek Kakek apa kakak Kalau di Kupang Kakak Oh kakak Kalau di sini Kalau di sini kakek Kita nge kakak juga Supaya mudah Tahu panjang Pendeknya perjalanan Saya utar Kita tanya beliau Cuman Kita ingin ngobrol Dengan Pak GM ini Empat tahun lagi Kita akan memasuki Empat tahun CU Apakah Anda ingin menjawab Tantangan Para pendiri Jadi Para perintis Pendiri Cepanjur Kasih Sempat mengatakan Itu melontarkan Itu bahwa Sampaikah Cepanjur Kasih Di usia Takut tahun Jadi ini yang memberi Semangat pada kami Terutama pada Saya selaku General Manager Yang baru 2 tahun Sumpah DTW Pemurus Jadi Itu yang memotivasi Kami Dan saya Dengan semangat itu Sangat yakin Kita bisa terus Bertumbuh Bertumbuh Dan tentu Kita mempercayakan Lembaga ini Pada Stakeholder Yang ada Agar Bersinergi Walaupun kita tahu Di sana Sini Masih Perbaiki Kita perbaiki Tapi dengan semangat itu Kita jalan bersama Terutama kita di manajemen Di operasional Kita sangat-sangat yakin Ini bisa Terus Berkesinambungan Bahkan Dari Target-target Yang kita Tetapkan Itu Skenaryanya Agresif Kalau dulu Kan begini Pak CO ini Termasuk Apa Apa Pajukasi ini Termasuk CO yang Cukup kekeh Untuk mempertahankan Prinsip Satu pelayanan Itu simpan pinjam Nah Untuk menjawab 4 tahun Kedepan Apakah ada Rencana Dulu Kan Kita Hanya Lurus Apakah Igin Membelah Usaha Lain Atau Mengangkat Satu Usaha Baru Yang Dikelal Anggota Atau Ada Atau Menciptakan Produk Biasanya Dari Anggota Nah Kita Lihat 2 tahun Kedepan Memang Kebutuhan Anggota Itu Semakin Bervariasi Teragam Apalagi Saat ini Anggota Kita 290 Orang Nah Ada Keinginan Anggota Itu Dimudahkan Dengan Layanan Layanan Termasuk Penyediaan Pupu Ya kan Kemudian Produk-produk Lainnya Nah Dari Situ Kita Mengambil Inisiatif Kedepan Bisa Jadi Kita Ada Lembaga Baru Menjembatan Tidak Bentuk Kemungkinan Akan Segera Membentuk Lembaga Baru Sejalan Dengan Pemerintahan Baru Dan Itu Kita Mengganti Regulasi Pak Menani Ini Ada Pemerintahan Baru Dan Ada Rencana Baru Ini Anda Sebagai Orang Yang Senior Kira-kira Seperti Apa Rencana Barunya Menurut Bapak Sebagai Pengawas Bagi Kita Membuat Satu Koperasi Koperasi Yang Bisa Menampung Keperluan Anggota Bicara Khususus Dan Masyarakat Secara Umum Misalnya Kita Akan Membuat Kalau Disetuju Anggota Kita Akan Punya Rencana Spinoff Membuat Koperasi Dasar Kalau Ada Koperasi Dasar Itu Menampung Kepuluhan Kepuluhan Anggota Itu Apa Gimana Tadi Seperti Saat Ini Kita Di 60% Itu Anggota Petani Mereka Adalah Sarana Pertanian Pupo Tadi Dan Lain Lain Bagainya Termasuk Menampung Bagaimana Kita Membantu Anggota Dan Masyarakat Memasarkan Hasil Pertanian Mereka Juga Sehingga Nanti Ada Pesina Tapi Kan Itu Walaupun Mayoritas 60% Adalah Petani 40% Non Petani Kalau 40% Di Para Pedagang Atau Para Pebisnis Kemudian Mereka Ingin Membangun Satu Asosiasi Bisnis Yang Berkaitan Dengan Majur Kasi Kan Juga Ditampung Jadi Kita Mendorong Anggota Anggota Untuk Terlibat Ya Silahkan Ketemu Pengusaha Pengusaha Yang Mau Berbuk Untuk Koperasi Sehingga Tadi Diakomodir Hasil Dari Petani Bisa Mereka Kelola Bisa Tampung Dibualkan Atau Mungkin Bisa Dibuat Satu Nanti Semacam Club Anggota Misalkan Ada Gadrim Sudah Ada Program Untuk Anggota Yang Punya Simpanan Katakan Satu Milyar Mungkin Ada Sekitar Satu Orang Kemudian Untuk Sama Membeli Satu Usaha Bersama Kita Sudah Program Itu Tahun 2024 Keren Jadi Ada Temu Anggota Kita Buat Kemudian Temu Pengusaha Kita Akan Buat Dan Banyak Lagi Oke Komunitas Komunitas Sehingga Memang Tadi Produk Ini Muncul Betul Lahir-lahir Dari Anggota Bukan Dari Kita Yang Menciptakannya Tapi Kita Melihat Kebutuhan Anggota Jadi Apa Anggota Ingin Jadi Petani Tetap Kita IOMI Tapi Kualitatifnya Ada di 40% Kayaknya Bapak Setuju Teman-teman Pandil kasih Yang Membuat Perubahan Yang Siklifikan Kedepan Dimana Aspek Kualitatif Para Anggotanya Akan Terus Dikembangkan Terutama Dengan Memenuhi Dan Menjaring Apa saja Yang mereka Ijinkan Dan Pandil kasih Dalam Alhamdulillah Menjembatkan Atau Menyamkan Wadahnya Jadi Tidak Simpan 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 Pinjam Tetap Jadi Pak Teman Pinjam Sendiri Kemudian Ada Koperasi Baru Koperasi Jasa Konsumen Atau Produce Tunggu Tanggal Main Kita Menyesuaikan Regulasi Oke Itu Ya Pak Ya Baik Teman Teman Kita Ngobrol Tadi Dengan Pak GM Pak Budi Asah Ini Profesional Tapi Anggota Dan Pak Amdani Dari Landak Bergabung Sejak 1995 Saya Kira Apal Betul Dengan Panjur Kasih Dan Kedepan Kita Lihat Seperti Apa Perkembangannya Kita Jumpa Lari